Oke mas, selamat sore. Perkenalkan, saya Ferry Satrio Jogja. Alhamdulillah, hari ini kita sowan selatu rohmi di Kota Madiun. Gitu mas. Saya Ferry Satrio Jogja. Alhamdulillah, sore ini pada hari ini, minggu, kita bawa ada hunter, labet umum, ini ada vekter bebas, ini ada bure. Gitu mas, kita bawa tiga munisi. Dan satu, Purwo itu miliknya konsumen kita di Klaten, Alhamdulillah tadi ikut. Oke mas, untuk selanjutnya, ini faktor, kan biasanya jenangan itu, kalau dilihat di Youtube-nya mas Ridwan, itu berlainnya itu kan faktornya bebas, rapi, bersih, rapi. Iya, faktor rapi mas. Tapi ini tadi kok, gak rapi itu gimana mas? Iya, siap. Oke mas, ini tadi teman-teman sini banyak yang tanya. Saya terlihat ini gawanya, biasanya faktor rapi kok, ini faktornya aneh kan gitu. Insya Allah, jenangan perdana yang ngesut burung saya, yang faktor ini tadi mas. Faktor yang kakinya di atas, sangkeringannya unik juga, Alhamdulillah masih bisa bersaing di Kota Madiun. Itu namanya CJ7, faktor tidak rapi, dan perdana kali masuk media itu jadi jenangan ini mas. Nah, perdana masuk media, dan Alhamdulillah hari ini CJ masuk 113, yang tiga tadi melawan burung-burung konsep kita mainkan di kelas konslet, Alhamdulillah masih bisa mampu bersaing gitu mas. Dan mungkin pertama kali saya belum, ya mungkin belum dikasih rezeki untuk faktor yang rapi, tapi kali ini kita, saya mau menyajikan, atau saya mau lihatkan pada konsumen-konsumen, atau bos-bos saya, saya ada faktor, ngigit ruji, tangkeringannya unik, maksudnya faktor bebas, Insya Allah materi durasinya kalau di rumah, kalau 6-7 menit ada, tapi di lapangan masih kepantau 3-4 menit, seperti itu. Jadi hari ini burungnya mas. Oke, diperlihatkan dulu. Oke ya, siap. Jadi, CJ7. Bangkeringannya kayak gini mas, pangkeringannya modelnya U, kayak gini, dan ya hasilnya seperti ini. Nah, mau tanya asal-usulnya nggak ini? Iya, mas. Asal-usulnya CJ7, saya dapat dipelosokan pas gantang, mas. Gunung Kidul bagian selatan. Di sana itu, jilat beran, saya membawa, kan di sana restart. Di sana restart. Nah, saya lihat burung ini pertama kali, bunyinya itu ngering. Ngering nggak berhenti-berhenti, panjang banget, saya itu hampir kalah dengan burung ngering itu. Kalau itu kan restart, jadi poin nggak tergantung rezeki hoki-hokihan kan. Tapi poinnya itu hampir, hampir mendekati si konslet saya itu. Pas waktu itu saya bawa peranowo. Jadi durasinya ngerokelnya itu luar biasa. Alhamdulillah, saya habis selesai event itu, saya tanya, Alhamdulillah mau dijual. Saya coba pun, sebelum ketemu tangkeringan ini, itu ngerokel ngerokel luar biasa. Bunung ini panjang. Kalau dikasih atap atau apa nggak mau bunyi. Cuma pendek-pendek seperti itu. Kalau bisa menemukan tangkeringan seperti ini. Nah, sering-sering lihat di Youtube, lihat apa gitu. Akhirnya, dia itu seringnya, kalau kita track, kita kasih damper gitu, nah itu seringnya, ngegetnya itu di sini. Apa dia itu maunya di atas, kan seperti itu. Nah, kebetulan burung ini saya dapat itu nggak damper. Tapi kalau lihat burung warna biru atau paruh putih, di lapangan itu, itu perdianya luar biasa. Pernah main di Jogja, main kita restart, itu sekali hampir penelian itu selesai, dia baru berhenti. Baik, sekitar 4 menitan dia sekali pukul. Seperti itu. Dan Alhamdulillah, pertama kali, Mas, semua tentang burung, Arya Mahdiun, perdana mengesut, burungnya Satra Jogja yang tidak rapi. Ya, seperti itu, Mas. Nah, ketemunya ya seperti ini, tangkeringannya. Jadi, saya harap untuk teman-teman semua, yang burung yang ngering, rokel, yang mungkin sulit di atasi atau apa, saya sarankan, jangan bosan, jangan menyurutkan motivasi untuk bermain burung, tapi tetap dicari, dicari solusinya. Ya, akhirnya dapatnya seperti ini, tapi ya kita harus memaklumi, kelasnya yang ada. Ya, bolehnya dibebas sakti, atau faktor bebas, kita santulkan, kita gantangkan. Kalau faktor, mungkin faktor pun gak boleh, soalnya kondisinya seperti ini. Ya, gitu. Ya, buat teman-teman, ini bisa buat motivasi, jika kalian gak menemukan settingannya, Mas. Ya, nah, kayaknya seperti ini, di atas. Ya, nanti di lapangan, tadi kayaknya ngeset, ya? Ya, ngeset, Mas. Jadi, kalau soal layanan, atau mau tanya-tanya, tentang burung, kerawatan, nanti di link Youtube, kasih WA saya aja, Mas. Oke, siap, siap. Maksudnya, kita tetap silaturahmi, kita bisa belajar bareng, seperti itu. Nah, jadi kondisinya, perdana masuk media, Alhamdulillah, semoga jadi rezekinya, Satriwa Jogja, bisa dibuat, enggak, kita silaturahmi kemana-mana, dengan burung yang seperti ini kondisinya. Pokoknya, untuk teman-teman, kalau ada burung ngering, burung apa, yang penting mau bunyi dulu. Soal nanti, untuk mengatasi di tangkring, ada apa, ada inspirasinya tersendiri. Pokoknya, jangan menyuruhkan untuk bermain lobot. Ayo kita ramaikan bareng-bareng. Nah, Mas. Nah. Ini, bahas tentang perawatan, Mas. Iya. Perawatan lobot itu, kemana, Mas? Iya. Kalau lobot, semuanya pasti berbeda-beda. Nah, khususnya di CD7 dulu. Iya. Nah, burung ini. Ini burung gak mau di deketkin sama burung. Iya. Ini hidupnya di tetangga, Mas. Jadi, saya punya burung itu, gak pernah lihat burung ini. Saya asingkan di tetangga. Minta ini Ijen. Ijen tempat gelap. Jadi, sekali pulang gini, kalau ini juara, saya kasih tip orang yang tak tipik. Saya ketemu burung ini, waktu pagi mandiin, tapi subuh, sama malam, kalau habis lomba atau apa, rawatannya cuma mandi malam, mandi pagi, miletnya polosan. Polos, polos ini, udah polos. Nah, gak ada, apa namanya, jemur ataupun jadah. Mas saya main paling bun. Soalnya apa, emosinya udah tinggi. Ya, seperti itu. Birainya, dia ketemu musuh burung-burung itu, birainya udah naik. Kalau rawatan si, di tujuh ini, insya Allah, paling simpel. Paling simpel, paling mudah nanti, kalau bos bos mau kepingin memilikinya, langsung ada. Tak jamin, garanti, kita gak ada putusnya. Beli dari Satria Jogja, kita kayak gak lepas gitu, gak manisnya. Tetep ada layanan. Oke, bos bos tuh, kalau ada yang minat, bisa mengubah Mas Satria Jogja. Ya, satu ini. Nah, ini untuk hari ini, hasilnya itu, suara berapa, mas? Kalau CICI, CICI tujuh, ini, satu, satu, tiga. Ya, kelas utama, alhamdulillah, dapet kita. Terus, kalau yang lainnya, ini banyak ada, ntar ada borei. Kelas utama, alhamdulillah, tadi masuk. Insya Allah, tidak ada yang song hari ini. Ya, siap.